Hai teman-teman hari ini saya Ali Kusno Kusin dari Art Corridor dan didampingin oleh El Project Dandy Al Hikbah hari ini spesial kita memunjungi studionya Pak Rusnotong kemarin kita sudah buat konten yang di studio tapi rasanya kurang sempurna kalau kita belum melihat studionya bagaimana beliau berkarya nah beliau nih luar biasa soal bungkis akademisi kurator penulis walengkapnya pokoknya ya enggak beliau juga sebagai satu otak penyelenggara trianale yang baru kemarin diresmikan di Jogja Mari kita tunjukin artis beliau ya Pak Rusnotoh baik lagi Pak ini begitu masuk ini nuansa seninya udah luar biasa ya ini dari batu ya Pak ya tuh batu tempel yang biasa dijual di material-material mereka biasa dibuksikan untuk kalau rupa ya pilar-pilar atau pageru tapi bisa pokoknya untuk karya seni wah ini luar biasa jadi apa saja bisa jadi seni ya ya ini bagian dari eksplorasi kalau saya lagi bentuk lagi pusing enggak punya apa namanya ide batu maka saya seksualasi medikasi jadi recycle memanfaatkan benda yang bukan semestinya dibuat untuk air iya ini ini terus terang saya lihat ini sangat impresif ya jadi dari batu yang biasanya dibuat untuk bangunan di lantai atau di fondasi sekarang maka dingin gue ya ini berarti konsepnya bukan recycle tapi upcycle berikan apa memberikan penilaian lebih untuk menaikan derajat dari material itu benar-benar benar-benar luar biasa ini coba lihat ini keren enggak nih ya untuk saya keren banget dan tahan cuaca bisa taruh di luar bisa taruh di dalam ini sebetulnya karya lampa balik harga tahun 2009-2011 tapi hanya ini yang tersisa kayak ini Oh sebenarnya masih ada yang lain sekitar sebelah sehat tapi ya tersisa ini oke luar biasa Pak boleh kita kunjungin boleh tempat dapurnya hahaha ngapak-ngapak ya kalau ini ruangan ini saya pakai untuk finishing untuk visualisasi objek yang final gitu kalau untuk dasaran untuk background biasanya saya di luar atau di bagian depan jadi karena ini di luar atau di bagian depan dan di sini studio bersihnya lah makanya Pak terus terang bukan ngekotoy ini salah satu studio yang terbersih yang pernah saya lihat hahaha biasanya kalau artis kan wah ini kok kayak ini luar biasa bersihnya nah nah di sini ada dua Pak kalau ini masih background masih background masih jadi berlapis-lapis Pak ya itu berlapis sendiri kami coba ekspor bentuknya tiga sampai empat layar tiga sampai empat layar tiga sampai Hai visor-tiga sampai selesai iya saya bisa lihat ini memang dari sini itu kelihatan bahwa paling kaya empat lapis ya dari rawa warnanya bertumbuh-tumbuh ya jadi memang bukan hanya asal lama tapi memang sudah sudah mempersiapkan Pak ya ya itu jadi backgroundnya aja udah sama dengan melupis sudah sama hahaha sebetulnya kalau background satu lapis saja ditinggal sebagai karya bisa ini kalau dibilang sudah karyanya bisa nah dari sini baru-baru visualisasi objek kata-nya apa ini dan finishing listrikus ya jadi antar mixing warna background dengan kuenya terbukaannya emang sudah dipersiapkan atau ya satu hal diperhitungkan untuk secara global itu detaili biasanya mengalir keberdasarkan improvisasi di ada hal-hal yang sifatnya intuitif yang perlu di improve maka kita akan ikutkan detail-dial dari dari objek pokoknya biasanya menjadi konsep sebetulnya sudah terbuka tapi kenyataannya gimana di improve iya sehingga menjadi lebih satu kesakuan lebih sinkronis anda mulai ceritakan filosofinya apa tuh yang yang ini karena ini saya kasih judul tentang tentang bagaimana kesukuran Indonesia yang jadi ini jadi apa incaan banyak penduduk bumi Oh berjaman-jaman dari zaman berjajan sampai sekarang ini bersebut bahkan istilahnya dengan bahannya bulung ini real life-life Indonesia karakternya dalam gunung dan laut ya Wow jadi ada representasi gunung ada representasi awal ini apa wangi-wangi dan luas laut dan derasnya harus apa gini tahu tahu itu menggambarkan Indonesia kemahribat dan memposidui dan itu juga menjadi alasan kenapa negara-negara Eropa yang awalnya ingin berdekaan atau berbeda Indonesia yang mengintai mengintai jadi pasang antena-antenanya di Indonesia sampai hari ini jadi Indonesia sebetulnya sebetulnya di Indonesia sebetulnya di Indonesia sebetulnya di Indonesia sebetulnya di Indonesia banyak dipasang antena-antenanya asing untuk melihat potensi besar Indonesia bisa bekerjasama atau dikuasai semoga udah lewat masa kerja-kerjaan tapi kalau yang kuning itu apa itu menunjukkan bumi latar iya kemakmuran biasanya kuning itu identik dengan panah warna yang kemakmuran dimas gitu terus gitu juga dengan siap padi yang dikira biasanya asumsinya luar biasa biasanya kalau tungkis dia mau lihat suatu momen tapi Bapak melihat global jadi pemikiran yang lebih luas itu sesuai dengan rencana Bapak akan banyak pameran di Jakarta Singapura pecing itu belazik wow luar biasa ini di dukung sama Project terima kasih semoga ya saya rasa kemarin cukup banyak ya kita di dalam by option maupun ini banyak yang memperhatikan ini dari mana kok dulu ini tiba-tiba mau muncul terus nah kalau ini Pak ini salah satu karya lama oh ini udah lama ini tahun ini karya 2017-2017 oke ini pada saat saya penelitian disertasi ini sudah punya orang tapi belum diambil oke jadi ada 24 karya kolektor yang sudah terbunyi yang sudah mencinta ini kita belum lihat di garasi bisa lihat apa prarun-prarun itu itu isinya itu orang yang beruntung kalau boleh tahu nih menceritakan apa Pak tapi saya memang melihat ada benam merahnya itu ya walaupun berubah tapi benam merahnya masih ada ini sebetulnya akhir-akhir tidak posisinya tidak seperti Pak oh nah eh ini tentang electricity jadi tentang ini digambarkan tentang kota dengan kota berkarakter elektris ya eh jadi kota dengan full electric full electric full digital iya betul nah ini jadi bagian-bagian yang di belakang itu menggambarkan rekord link yang sampai hari ini jadi menjadi representasi data inal asrata ah jadi ini di dalam bulat-bulat ini bukan bumi tapi hyperlink ya oke ya jadi merepresentasikan individu-individu dunia-dunia baru gila-duna kecil mas aduh biasa kalau ini hyperlink dan listriknya ya ini menggambarkan kota tanpa lemian tanpa makhluk organis oh iya sekarang bisa bisa tergambar kota-kota besar maupun kota-kota besar dunia biasa tampik tampak kosong lenang tapi aktivitasnya luar biasa tidak dan kalau kita gak kita gambarkan secara visual maka tadi ini saja kita disini berkelebat kesana kemari jejaring internet atau media sosial yang terhukum di luar biasa signat kenapa jadi kalau lihat dari sini pak dari ini tahun 2 2010 2011 sepuluh 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 sampai ini nah yang baru ya benar 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 saya pada waktu saya ingin karya-karya ini saya cukup lelah untuk menghadirkan bentuk-bentuk yang steril yang terpul steril gitu sehingga saya muncul di karya-karya yang seperti Neto yang waktu itu di 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 yang banyak menggambarkan rumah bunga terus kemudian awan-awan seterusnya detail-detail yang yang lebih organis gitu tapi untuk subject matter masih menggunakan subject matter yang sama masih ada bingung merah tapi sekarang lebih bebas jadi sampai ini saya menggambi detail tentang cyberculture mas cyberculture jadi bapak memang bertarik dengan teknologi iya sangat bertarik menggambarkan dari dulu reksi saya menggambarkan soal dunia virtual itu yang menggeser kenyataan sampai hari ini disertasu saya ini misalkan tentang penggantian maya virtual replacement oh ya sampai hari ini kan kita seperti itu ya pak iya dan kita bisa langsung digantikan dengan kehadiran maya langsung total jadi bisa transaksi NFT NFT juga jadi memang sepertinya daria bapak itu mengikuti perkembangan teknologi yang akan tumbuh terus tidak henti-hentinya tapi benang merahnya masih tetap anda ya ada satu hal yang ingin saya pegaskan di dalam karya-karya saya bahwa saya mengikuti perkembangan teknologi tetapi teknologi seringkali kita anggap sebagai sesatu yang menihilkan eksistensi humanistik tapi di satu sisi teknologi kita perlukan untuk kemajuan cara berfikir kemajuan ekonomi di humanistik tetap satu hari kedepan karya nah di tahun 60an kan buat lihat juga cerita soal simulaka bahwa salinan nata simulasi itu biasanya mendiskualifikasi realita sekarang sudah orang sudah memaklumi pak memaklumi bahwa kehadiran virtual itu tidak hanya mendiskualifikasi realita jaring pasnya seperti yang ini pak ya pak kira-kira setelah begini akan berguna berapa lama apakah masih tahu atau biarin aja dia mengalir iya kalau saya dia akan se sebatas kemampuan saya mengambil suara satu titik kalau saya tidak cukup ya sudah move on gitu ya pak satu hal pak orang yang sering tanya wah yang mana pak russmos pak ini sudah luar biasa sibuk Funtan sebagai akademisi pak ya iya hahaha kebetulan sebagai pengajar di S2 dan S1 saya selalu beberapa kali ini muji S3 iya yang kebetulan muji S3 itu biasanya diisi dan basah iya kalau S2 di UST itu S2 di DAS di UST Jogja pak ya di UST Jogja pak ya di UST Jogja ada sama saya juga dari tahun 2017 sampai sekarang menjadi Kak Prodi jadi kesibukannya tentu sangat sangat luar biasa luar biasa ini kok masih ada sempat untuk melukis gitu ya makanya studionya ini di rumah saja pak ya masih selalu melukis menulis research menulis masih terima kasih ya wajiban research juga ya wajiban saya jadi setiap tahun itu saya dapat ibah research dua kali eh dua funding saat ini saya tahun ketiga di terbang dikti untuk multi tahun terus ini tahun kedua saya di di RIN RIN ya kebetulan ibahnya tiga tahun tiga tahun ya itu untuk research untuk publikasi tapi khusus untuk seni rupa seni rupa luar biasa ya nanti saya juga bicara di depan tentang art cycle itu bagian dari dari pemelidian saya ini nanti kapan-kapan diajari pak bagaimana bisa full time artis full time artis penulis penulis sekali-sekali masih mengkurasi ya pak iya sekarang lagi lagi ada pameran yang saya kuratori di jakarta namanya di Indonesia Prancis Institute oh iya bapak boleh boleh kesana nanti kalau tanggal 3 Mei sampai tanggal 3 Juni satu bulan itu menarik karenanya fotogratik ya penggambarkan apa murah 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 mereka ke Indonesia atau luar negeri straight up keren 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 ini saya hanya menguratori ini pameran tunda lakum orang kalau fotografer dari sindo oh enggak nanti bisa di cek yaitu bentuk aktivitas saya keren iya 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 kalau boleh banyak pak nanti ke depan ini mana nih akademisi terkenal dan berhasil sebagai artis terkenal dan berhasil penulis juga kurator juga jadi kayaknya nanti mau seperti michael ranger orang saya mengikuti saja saya mengeksplorasi potensi dasar saya dulu sampai saya karena banyak role model saya yang berhasil misalnya Profesor sudah sudah itu Profesor tapi pelukis dan dia bisa menulis sekarang sudah 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 ya Profesor pelukis dan aku menulis saya pikir banyak dan di luar ini banyak Profesor yang jadi tidak usah harus pilihan profesi jangan menjadikan dua tapi kesulitan pilihan progresi itu sebagai picu karena hidupnya kita explore sepatu kita sampai dimana kalau bisa semua kenapa enggak itu kan dalam rangka menolong banyak orang juga menulis biasa 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 kalau saya dulu belajar neurologi manusia kan memakai otaknya itu tidak sampai maksimal tidak sampai 10% sangat dikit dan kejeniusan itu hanya di eksplor 5-10% kalau kalau ngomongin neurologi yang tadi saya bahas dengan balik tentang buku pria di shopee saya ngomongin tentang relasi kreativitas dan neuroscience termasuk saya wadar dengan panasik sama biasa sama luar tadi subjek-subjek kemudian dia akan ini seseorang yang bikin karya-karya gila itu kemudian kita ada ada relasi antara jalan otak dengan kreativitas panik nunggu suatu naripotak harus biasa cukup fenomenal mungkin ini yang terakhir mbak bus motor jadi saya dengar awan ini ada pameran di jakarta yang seri ini yang seri ini ok kira-kira karya 15 15-20 seserah 15-20 seserah nanti tergantung kuratornya sama baik kira-kira di bulan Agustus September Agustus September sangat sangat rasionan untuk pameran karena bercananya kalau sekitar pameran mungkin satu bulan di depan saya lebih bisa tapi kalau pameran habis pameran Jakarta ke Singapura wawah wawah pokoknya saya penuh ditantangkan auto udah kita ke paging lagi supaya artis Indonesia ada yang sudah bergelut di regional banyak aduh luar biasa semoga berhasil terima kasih terima kasih jadi itulah kira-kira pemikiran Pak Rosnoto yang luar biasa dan seperti kita tahu dia sebagai akademisi full-time lukis full-time penulis researcher dan kurator dan banyak lagi tapi itu dilakukan secara full-time dan beliau itu kelihatannya cukup berhasil dan cukup bisa menangani dengan waktu yang sama 24 jam seperti kita jadi semoga kita bisa belajar dari beliau yang saya rasa salah satu orang manusia yang luar biasa yang ada pada saat ini di Jogja kita harus apresiasi terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih